Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai model pengalamatan I.O. dan set instruksi transfer data mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini nah model pengalamatan itu ada dua cara yang biasa digunakan dalam penempatan operan instruksi yaitu pada lokasi memori utama dan register CPU nah jika operan ditempatkan pada memori utama alamat lokasi harus diberikan oleh instruksi dalam medan operan nah banyak metode yang berguna yang dipakai untuk menentukan alamat operan metode ya maaf mode yang berbeda dalam penentuan alamat operan pada instruksi dikenal dengan addressing mode ya atau mode pengalamatan suatu komputer bisa saja tidak menggunakan semua mode pengalamatan tersebut mode pengalamatan yang populer adalah 1. pengalamatan immediate 2. pengalamatan langsung atau absolute yang ketiga pengalamatan tak langsung keempat pengalamatan tak langsung register kelima pengalamatan register yang keenam pengalamatan index 7. pengalamatan relating ya relating ya mungkin maksudnya relate ya relating yang ke delapan pengalamatan based dengan index dan offset mode pengalamatan yaitu yaitu adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat dimana operan akan diambil nah mode pengalamatan diterapkan pada set instruksi dimana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode ya atau kode operasi dan alamat setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting nah teknik pengalamatan ya meliputi yaitu meliputi immediate addressing direct addressing indirect addressing register addressing register indirect addressing displacement adjustment addressing dan stack addressing yang satu itu immediate addressing ya merupakan bentuk pengalamatan yang paling sederhana ini dikarenakan operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi ya sama dengan operan sama dengan field alamat selain itu umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2 bit paling kiri sebagai bit tanda ketika operan dimuatkan ke dalam register data bit tanda digeser ke kiri hingga maksimum word data selanjutnya ada indirect addressing yaitu mode pengalamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga 8052 selanjutnya addressing register ya merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi nah metode pengalamatan register ini mirip dengan mode pengalamatan langsung perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu ya 4.2.4 register addressing register adalah merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi metode pengalamatan register ini mirip dengan metode pengalamatan langsung perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu 8 atau 16 register general purpose selanjutnya ya register indirect addressing atau metode pengalamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register nah letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register selanjutnya ini ada displacement addressing ya displacement menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register addressing ini adalah ada tiga model displacement relative addressing, base register addressing, dan indexing stack add yang berikutnya ini ada stack addressing ya adalah array yang lokasi yang linear sama dengan push down list sama dengan less in first out ya stack merupakan blok lokasi yang terbalik nah ini ada beberapa elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi satu yaitu operation code ya atau opcode itu menentukan operasi yang akan dilaksanakan yang kedua source operan reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan yang ketiga ada result ya operan reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan keempat ada next instruction reference ya memberi tahu CPU untuk pengambil atau fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai ya source dan result operan dapat berupa salah satu diantara tiga jenis berikut ini main atau virtual memory CPU register atau input output device ini ada design set instruksi ya design set instruksi merupakan masalah yang sangat komplek yang melibatkan banyak aspek diantaranya adalah satu kelengkapan set instruksi dua ortogonalitas ya atau sifat independensi instruksi tiga kompatibilitas atau source code compatibility dan juga object code compatibility selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut satu operation repertoire ya beberapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya dua data types ya atau tipe atau jenis data yang dapat ya olah instruksi format panjangnya ya banyaknya alamat dan sebagainya ketika ada register banyaknya register yang dapat digunakan empat ada addressing ya mode pengalamatan untuk operan selanjutnya transfer data ya yaitu menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan lalu lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori ya register atau bagian paling atas daripada stack yang selanjutnya ada menetapkan panjang data yang dipindahkan lalu menetapkan mode pengalamatan nah tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah yang pertama itu memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain yang kedua apabila memori dilibatkan ya menetapkan alamat memori ya menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual lalu mengawali pembacaan atau penulisan memori nah ini ada beberapa operasi set instruksi untuk transfer data ya ada move ya ada store load ya exchange clear atau reset ya set lalu push dan pop baik untuk video kali ini saya cukupkan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati